Tidak semua orang beruntung bisa merayakan momen hari kemenangan bersama keluarga dan orang tercinta. Ada seorang mahasiswa Asa Bola Amogodo yang terpaksa berlebaran dalam perantauan di Yogyakarta karena jauh dari orang tua dan keluarga. Perlebaran identik dengan berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Lantas bagaimana ceritanya mahasiswa yang ada di tanah rantau dan tak bisa mudik? Kita ulik apa saja yang dipersiapkan untuk sholat Idul Fitri di tanah rantau dan apa saja cara untuk mensiasati rasa rindu terhadap orang tua di kampung halaman. Yuk ikuti ceritanya. Prima Mokodompit, mahasiswa asal Molongan Mongondo, Slausi Utara ini harus menjalani momen lebaran di Kota Belajar, Yogyakarta. Hari Raya Idul Fitri yang berdekatan dengan catwal ujian membuatnya memilih berhari raya bersama kawan-kawan di asrama. Meski berada di perantauan dan tak bisa berlebaran bersama keluarga, Prima tak ingin kehilangan berkah di harinan Fitri. Ia tetap bangun pagi dan bersiap-siap untuk sholat Idul Fitri di alun-alun Kidul Yogyakarta. Senang, nggak bisa juga dibilang senang. Sedih juga nggak bisa dibilang sedih ya campur aduk lah gitu. Yang pentingnya bisa lihat aja orang tua, sehat aja sih. Itu udah buat aku senang gitu. Berkumpul sama saudara-saudara yang ada di asrama Bugani, ya membantu sedikit mengobati lah rasa kangen di rumah gitu. Bersama kawan mahasiswa lainnya yang tak mudik, Prima merayakan momen Idul Fitri secara sederhana di asrama Bugani. Mulai dari sholat bersama hingga berkumpul dan bersilaturahmi. Hal ini demi mengobati rasa rinduakan orang tua dan sana keluarga di kampung halaman. Mahasiswa semester akhir ini berharap ia bisa berkesempatan untuk mudik lebaran tahun depan agar bisa berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Sindi Dila Bangga, Jina Wirana, Kompas TV, Yogyakarta Kompas TV, Yogyakarta Kompas TV, Yogyakarta Kompas TV, Yogyakarta